Alfa Kamera Sony A73 ini adalah kamera hebat Jadi pastinya dapat melakukan perekaman gambar diam apapun gambar bergerak Karena mengusung teknologi kamera mirrorless Salah satu faktor yang menurut saya wajib dimiliki adalah ukurannya harus compact Sebelumnya saya sudah pernah memakai berbagai seri kamera dari Sony Tapi untuk seri hybrid mirrorless sendiri saya memakai sejak generasi pertamanya Yaitu Sony A7 di tahun 2014 lalu Dimana saat itu adalah Sony kamera mirrorless pertama bersensor full frame yang keluar di pasaran Sedangkan versi A73 ini adalah keluaran generasi ketiga Yang tentunya adalah bukan produk kemarin sore Karena kamera ini telah banyak mendapatkan penyempurnaan berdasarkan masukan-masukan para penggunanya Kamera mirrorless sendiri saat ini sudah banyak digunakan untuk produksi video konten kreatif Baik dalam skala profesional ataupun dari kalangan hobi Saya sendiri menggunakan kamera A73 untuk mendukung produksi video saya Terutama saat digunakan di kondisi-kondisi tertentu Misalnya di keramaian atau sorry di tempat-tempat yang mengurus ijir syutingnya susah Dengan kamera yang kecil tapi mampu merekam video dengan kualitas baik Maka proses pengambilan gambar akan lebih cepat dan lebih efisien Skala produksi video sendiri sebenarnya dibagi-bagi menjadi beberapa kategori Baik produksi yang bisa dilakukan seorang diri ataupun skala produksi yang lebih besar Dengan melibatkan banyak orang-orang kreatif yang lainnya Saya biasa menggunakan Sony A73 ini sebagai big camera di skala produksi besar Dan menggunakannya sebagai kamera utama untuk produksi yang lebih sederhana Sebagai big camera yang saya maksud di sini adalah menggunakan Sony A73 saat melakukan produksi multi-cam shooting Dimana secara kualitas gambar video yang dihasilkan kamera ini menurut saya sudah sangat mumpuni Untuk dipadukan dengan hasil kamera profesional lain seperti FS5 ataupun FS7 Inilah faktor utama kenapa saya menggunakan Sony ekosistem untuk produksi video Dengan adanya e-mount lens Yaitu sistem mounting lensa dari Sony Yang menerapkan one mount for all system Ini memungkinkan penggunanya memakai lensa-lensa Sony e-mount Ataupun adapting lens via converter lensa Yang dapat digunakan mulai dari kamera pemula Sampai dengan profesional seri seperti Sony Venice yang berharga ratusan juta Melengkapi prinsip itu tadi Sony A73 ini juga bisa menggunakan lensa dari seri APS-C Dengan memanfaatkan Super 35mm crop mode melalui menunya Baik ketika digunakan saat perekaman resolusi 4K ataupun resolusi bulah D Feature Clear Image juga sangat menarik dan sangat praktikal saat di lapangan Dengan feature ini kita bisa melakukan perekaman video menggunakan lensa-lensa peak Menjadi 2x focal lengthnya pada resolusi Full HD Dan 1,5x panjang focal lengthnya pada saat kita melakukan perekaman resolusi 4K Sebagai contoh saat kita merekam di Full HD menggunakan lensa Sony 50mm Memanfaatkan feature Clear Image Zoom ini kita bisa mendapatkan gambar di focal length dari 50mm sampai dengan 100mm Pembahasan berikutnya yang masih ada hubungannya dengan filosofi mirrorless camera yang wajib kecil dan ringan Adalah ketika kita menggunakannya untuk mengambil gambar dengan menggunakan gimbal stabilizer Jika kameranya kecil maka proses balancingnya sendiri tentunya akan lebih mudah dibandingkan jika kameranya itu besar dan berat ya Ini teman-teman yang biasa menggunakan gimbal stabilizer pasti tahu Sistem autofocus di kamera juga wajib akurat bukan sekedar bisa autofocus Respon autofocus di kamera A73 ini sangat akurat dan bekerja baik Sistem pengarahan fokusnya didukung juga dengan layar di kamera yang sudah touchscreen Sekarang layarnya tidak meredup saat perekaman 4K ataupun high speed Hal ini dikarenakan di versi A73 sudah dibekali prosesor yang baru yang lebih cepat dan efisien dalam mengolah data Sehingga konsumsi baterainya jauh lebih irit dan tidak menyebabkan overheat di kameranya Penggunaan baterai tipe safe dengan ampere yang lebih besar di kamera ini juga merubah kebiasaan lama Yaitu yang sedikit-sedikit ganti baterai dan gemar cari colokan listrik saat shooting untuk ngecas Ini sudah diperbarui di Sony A73 Saya sendiri mau melakukan sedikit modifikasi dengan menambahkan powerbank yang saya pasangkan di atas kamera Sehingga jika saat shooting tidak sempat melakukan pengisian baterai Saya tinggal colok ke powerbank dan daya baterai bisa terisi sambil tetap melakukan perekaman video Hadirnya dua memori SD card slot di kamera A73 ini juga menambahkan satu layer keselamatan pada produksi video saya Fungsi perekamannya bisa dipisah antara foto dan video Kemudian melakukan recording yang sama persis di kedua slot memori yang dipasangkan Atau bisa dipilih opsion auto switch Yaitu kamera akan melakukan perekaman ke memori slot nomor 2 jika SD card slot pertamanya habis Kemudian beberapa hari yang lalu Sony meluncurkan update firmware di kamera A73 dan A7R3 versi 3 Yang menambahkan fungsi intervalometer di bodinya Ini memungkinkan kita untuk membuat timelapse tanpa harus membawa alat khusus ataupun pembelian aplikasi untuk keperluan ini Di sektor warna Sony melakukan banyak perubahan yang besar di kamera segenerasi yang ketiga ini Warna kulit atau skin tone jauh lebih natural untuk dilihat Picture profile HLG atau Hybrid Log Gamma ditambahkan di kamera ini untuk mendukung HDR display S-Log 2 untuk Post Process Recovering Highlight dan S-Log 3 untuk Recovery Shadow tetap ada di kamera ini Diperuntukkan bagi teman-teman yang suka melakukan color grading pada videonya Dan punya cukup waktu untuk mengotakati setting di software editing kesayangan masing-masing Di Sony A73 masih terdapat record limit yaitu 29 menit 59 detik Baik di resolusi perekaman 4K ataupun Full HD Tidak seperti adiknya versi A6400 yang mampu melakukan perekaman video tanpa record limit Hal ini menurut saya pribadi ada hubungannya dengan regulasi license saat kamera ini diajukan untuk diproduksi Jadi jika mengharapkan update firmware akan merubah meniadakan record limit Saya rasa itu tidak akan terjadi Dalam mengambil gambar saat kondisi low light, kamera ini sudah jauh melebih kemampuan pendahulunya yaitu A7 Mark II Kemampuannya dalam kondisi ini sudah menyamai seri A7S Mark II Yang secara khusus didesain untuk melakukan perekaman gambar saat kaya minim Meskipun diperkenalkan dengan istilahnya basic model ya Saya rasa kamera A73 ini sudah lebih dari cukup sebagai salah satu equipment pendukung para hebat setelah Sekian dulu pembahasan kita kali ini Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Saya Rizal ketemu lagi di video-video mendatang Dan terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton